Assalamualaikum Wr Wb Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Nama saya Hafiz Indi Pratama NIM2011108 Dari kelompok 2 Akan membahas tentang Kompartemen Cairan Tubuh Dengan anggota kelompok Hafiz Indi Pratama, Asindi Yunita Atta Fadila Regista, Devi Savitri Desranurah Hasanah, Larasati Arsad Ike Juhita Savitri, Miftah Uldiana Kompartemen Cairan Tubuh Cairan Tubuh adalah Air berserta unsur-unsur dalamnya Diperlukan untuk kesehatan sel Kira-kira 60% atau sekitar 42 liter pada tubuh manusia Dewasa dengan berat rata-rata 70 kg berupa cairan Terutama berupa suatu larutan ion Dan zat-zat lain di dalam medium air Presentasi ini dapat dirubah Berubah bergantung pada umur Jenis kelamin dan derajat obesitas Cairan ini Sebagian berdasarkan di luar sel Atau ekstra seluler Dan sebagian lagi berasal di dalam sel Intra seluler Seiring dengan pertumbuhan seseorang Presentasi total cairan tubuh terhadap Berat badan berangsur-angsur turun Hal tersebut adalah sebagian akibat Dari penuaan yang biasanya berhubungan Dengan peningkatan presentasi lemak tubuh Sehingga mengurangi presentasi Cairan dalam tubuh Karena wanita penormal yang memiliki Lemak yang lebih banyak dari pria Wanita memiliki lebih sedikit cairan Daripada pria dengan berat badan yang sebanding Semua cairan tubuh didistribusikan terhadap Di antara dua kompartemen Yaitu cairan intrasel dan cairan ekstrasel Cairan ekstrasel dibagi menjadi cairan Interstitial dan plasma darah Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Saya Asindi Yunita NIM 2001005 Akan melanjutkan presentasi Dari hapis yang di pertama Jenis cairan di dalam tubuh Berdasarkan letaknya Cairan tubuh dibagi menjadi dua Yaitu cairan intraseluler Atau CIS Merupakan cairan dalam sel Terdiri dari 60% air tubuh Cairan ekstraseluler Atau CES Merupakan cairan luar sel Terdiri dari 40% air tubuh CES dibagi menjadi tiga Yaitu cairan interstitial Atau CIT Merupakan cairan di sekitar sel Terdiri dari 20% cairan ekstraseluler Cairan intrafaskuler Atau CIF Merupakan cairan di sekitar sel Terdiri dari 20% cairan ekstraseluler Cairan transseluler Atau CTS Merupakan cairan yang terkandung Di dalam rongga khusus Dari tubuh Jumlah kecil Dan sering diabaikan Dalam tubuh manusia Terdapat Empat cairan Yaitu cairan empedu Sifatnya panas kering Yang berasal dari unsur api alami Letaknya dalam empedu manusia Cairan darah Sifatnya panas lembab Yang berasal dari unsur udara alami Letaknya dalam hati manusia Cairan lendir Sifatnya dingin lembab Yang berasal dari unsur air alami Letaknya dalam paru-paru Cairan empedu hitam Sifatnya kering Yang berasal dari unsur tanah alami Letaknya dalam limpa atau splen Perkenalkan nama saya Attafadila Regista NIM 20-01-007 Baiklah Saya akan melanjutkan presentasi Dari Asini Unita Yang pertama Yaitu cairan intrasa Sekitar 28 liter Dari 42 liter cairan tubuh Ada di dalam 75 triliun sel Dan secara keseluruhannya Disebut dengan cairan intrasa Cairan masing-masing sel Mengandung campurannya Tersendiri dengan berbagai zat Namun konsentrasi zat ini Mirip mentara satu sel dengan sel yang lainnya Secara pesifik Cairan intrasel Mengandung sejumlah besar Ion kalium dan sospat Ditambah ion magnesium dan sulfat Dalam jumlah sedang Dan mengandung sejumlah kecil Ion natrium dan klorida Dan hampir tidak ada kalsium Sel juga mengandung sejumlah besar protein Hampir 4 kali jumlah protein dalam plasma Cairan intrasel Dipisahkan dari cairan ekstrasel Oleh membran sel Yang sangat permeable terhadap air Tetapi tidak permeable terhadap Sebagian besar elektrolit dalam tubuh Yang kedua yaitu Cairan ekstrasel Semua cairan di luar sel Secara keseluruhan disebut dengan Cairan ekstrasel Cairan ini merupakan 20% dari berat badan Atau sekitar 14 liter Pada orang dewasa normal Dengan berat rata-rata 70 kg Ada dua kompertemen terbesar Dalam cairan ekstrasel Yang pertama yaitu Cairan interstisial Berjumlah lebih besar Lebih dari 3 per 4 bagian cairan ekstrasel Yang kedua Ada plasma Berjumlah hampir 1 per 4 cairan ekstrasel Atau sekitar 3 liter Plasma adalah bagian darah Yang tidak mengandung sel Cairan ekstrasel Mengandung sejumlah besar ion Natrium dan klorida Serta ion bikarbonat Dalam jumlah yang cukup besar Namun cairan ekstrasel Memiliki kandungan ion kalium Magnesium Pospat Dan asam organik Dalam jumlah yang sedikit Cairan ekstrasel Juga mengandung karbon dioksida Yang diangkut dari sel ke paru Untuk diagresi Ditambah sebagai produk sampah Selainnya yang diangkut Ke ginjal Untuk diagresi Sekian dari saya Terima kasih Saya akan melanjutkan Presentasi dari teman saya Perkenalkan nama saya Deseranur Hasana Saya akan menjelaskan Tentang pembagian chest Cairan yang pertama Ada cairan interstial Merupakan cairan di sekitar sel Pada orang dewasa Volume cairan ini Sekitar kira-kira 8 liter Cairan limfe Termasuk dalam volume ini Yang kedua Ada cairan intrafaskular Merupakan cairan yang terkandung Di dalam pembuluh darah Volume ini relatif dari Sama orang dewasa Dan anak-anak Rata-rata Volume darah orang dewasa Kira-kira 5-6 liter Dari jumlah tersebut Adalah plasma Sisanya 2-3 liter Terdiri dari sel darah merah Selanjutnya ada Cairan transseluler Merupakan cairan yang terkandung Di dalam rongga Khusus dari tubuh Ada pun komposisi Dari cairan ekstraseluler Yaitu plasma darah Dan cairan interstial Memiliki isi yang sama Yaitu ion Natrium Dan korida Serta ion bikarbonat Dalam jumlah besar Tetapi Sedikit ion kalium Kalsium Magnesium Fosfat Sulfat Dan asam organik Perbedaannya merupakan Dalam hal protein Plasma mengandung Lebih banyak Protein Dan cairan Dan cairan interstial Mengandung sangat sedikit protein Baiklah sekian dari presentasi saya Dan akan dilanjutkan oleh teman saya Terima kasih Baiklah saya Devisa Fitri Dengan NIM 20.01.11 Akan melanjutkan presentasi dari Desera Nah disini ada sumber Nutrin Dan cairan interstial Yang A Sistem respirasi Yang B Sistem gastrostesinal Yang C Hati dan organ lain yang melaksanakan Fusi metabolik primar Yang D Sistem muskulostelital Nah disini ada penjelasan Sistem respirasi Dan sistem gastrostesinal Sistem respirasi Setiap kali darah melintasi seluruh tubuh Darah juga mengalir Berlewati paru Darah tersebut mengambil oksigen di alveoli Sehingga memperoleh oksigen yang dibutuhkan sel Tebal member antara alveoli dan lumer kapiler paru Membran alveoli hanya 0,4 sampai 2,0 mikrometer Dan oksigen berdifusi dengan pergerakan molekuler Melintasi pori-pori membran ke dalam darah Sama seperti difusi air dan ion melintasi kapilar jaringan B Sistem gastrostesinal Sebagian besar Darah yang dipopokat oleh jantung juga akan melewati dinding Taktus gastrostesinal Berbagi nutrien terlarut Termaksud karbohidrat, asam lemak, dan asam amino Diabsorsi ke dalam caira ekstrasel Darah dari makanan yang dikonsumsi Sekian dari saya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ike Juhita Syafit Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ike Juhita Syafitri NIM 20.01.020 Di sini saya akan melanjutkan materi Dari Devi Syafitri C. Hati dan organ lain yang melaksanakan fungsi metabolik primer Tidak semua zat yang diabsorsi Dari traktus gastrostesinal Dapat digunakan oleh sel Dalam bentuk asal sewaktu diabsorsi Hati mengubah susunan kimiawi Banyak zat ini menjadi bentuk yang lebih mudah digunakan Dan jaringan tubuh yang lainnya Sel lemak, mukosa, gastrointestinal, ginjal, dan kelanjar endokrin Membantu mengubah zat-zat yang telah diabsorsi Tadi atau menyimpannya sampai zat tersebut dibutuhkan Yang D. Sistem muskuloskeletal Seandainya otak tidak ikut berperan Tubuh tidak dapat bergerak menuju tempat yang tepat Pada saat yang tepat untuk memperoleh makanan yang dibutuhkan Sistem muskuloskeletal juga memungkinkan pergerakan Untuk melindungi diri dari lingkungan sekitar yang berbahaya Tanpa gerakan ini Seluruh tubuh beserta semua proses homoestatiknya akan segera hancur Fungsi cairan tubuh Yang pertama, mengatur suhu tubuh Apabila kekurangan air Suhu tubuh akan menjadi panas dan naik Yang kedua, membuang racun dan sisa makanan Tersedianya cairan tubuh Yang cukup dapat membantu mengeluarkan racun dalam tubuh Air membersihkan racun dalam tubuh melalui keringat Air seni dan pernapasan Yang ketiga, melancarkan peredaran darah Jika tubuh seseorang kurang cairan Darah akan mengental Hal ini disebabkan cairan dapat dalam darah Tersedot untuk kebutuhan dalam tubuh Proses tersebut akan berpengaruh pada kinerja otak dan jantung Keempat, air sangat penting untuk mengatur struktur dan fungsi kulit Kecukupan air dalam tubuh berguna untuk menjaga kelembapan, kelembutan, dan elastisitas kulit Akibat pengaruh suhu udara dari luar tubuh Yang kelima, peran air dalam proses pencernaan Untuk mengangkut nutrisi dan oksigen melalui darah Untuk segera dikirim ke 13 sel-sel tersebut Yang keenam, cairan tubuh melindungi dan melumasi gerakan pada sendi dan otot Otot tubuh akan mengempis apabila tubuh kekurangan cairan Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, perkenalkan nama saya Lara Sati Arsad NIM 2001-025 Saya akan menjelaskan materi ini Yaitu pengertian tekanan hidrostatik Tekanan hidrostatik merupakan daya yang dikeluarkan oleh cairan Yang ditekan terhadap dinding Di kapiler, tekanan hidrostatik sama dengan tekanan darah kapiler Tekanan hidrostatik kapiler atau HPC Cenderung mendorong cairan keluar dinding kapiler Tekanan hidrostatik lebih tinggi di ujung kapiler arteri Dibanding di ujung pena kapiler Tekanan hidrostatik instertitial Tidak ditemukan karena cairan instertitial Secara terus-menerus dikeringkan oleh pembuluh limfe Sehingga, tekanan hidrostatik yang ditemukan adalah Sama dengan tekanan darah kapiler Tekanan hidrostatik dalam sel disebut tekanan turgor Tekanan turgor yang berkembang melawan dinding Sebagai hasil masuknya air ke dalam vakuola sel Yang disebut potensi tekanan Tekanan turgor penting bagi sel Karena dapat menyebabkan sel dan jaringan Yang disusunnya menjadi kaku Potensi air suatu sel tumbuhan secara esensial Merupakan kombinasi potensi osmotik Dengan potensial tekanannya Jika dua sel yang bersebelahan Mempunyai potensi air yang berbeda Maka, air yang bergerak dari sel Yang mempunyai potensial air Tinggi menuju ke sel Yang mempunyai potensial air rendah Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke Peranan tekanan hidrostatik Ada pun peranan dari tekanan hidrostatik antara lain Perpindahan cairan di antara kapiler Dan cairan interstitial Pada ujung arteri kapiler Tekanan hidrostatik darah Mendorong cairan keluar Melebihi tekanan osmotik koloid Atau menahan cairan tetap di dalam Sehingga mengakibatkan perpindahan Dari bagian intrafaskuler Ke interstitial Pada ujung vena kapiler Cairan berpindah dari ruang interstitial Ke ruang intrafaskuler Karena tekanan osmotik koloid Melebihi tekanan hidrostatik Proses ini melepaskan Dan nutrisi ke sel Mengangkut CO2 Dan produk sisa Baiklah, cukup sekian Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pemateri selanjutnya Terima kasih Baiklah, perkenalkan nama saya Meftahuljana NIM 2001028 Di sini saya akan menjelaskan tentang Pengertian tekanan osmotik Tekanan osmotik adalah Tekanan yang hanya ditimbulkan Oleh zat-zat yang tidak dapat Melalui pori-pori suatu Membran seni permeable Atau besarnya tekanan yang dibutuhkan Untuk menghentikan osmosis Jika dua buah larutan yang dipisahkan oleh Membran seni permeable Memiliki tekanan osmotik sama Kedua larutan tersebut Isotonik satu dengan yang lainnya Jika salah satu larutan memiliki Tekanan osmotik lebih besar dari larutan yang lain Larutan tersebut dinamakan hipertonik Jika larutan memiliki tekanan ostonik Osmotik lebih kecil daripada larutan yang lain Larutan tersebut dinamakan hipotonik Selanjutnya peranan tekanan osmotik Peranan tekanan osmotik ada tiga Yang pertama mesin cuci darah Pasien penderita gagal ginjal Harus menjalani terapi cuci darah Terapi menggunakan metode dialisis Yaitu proses perpindahan molekul Kecil-kecil seperti orea Melalui membran semi permeable Dan masuk ke cairan lain kemudian dibuang Membran tidak dapat ditembus oleh molekul besar Seperti protein Sehingga akan tetap berada di dalam darah Yang kedua pengawetan makanan Sebelum teknik pendinginan untuk mengawetkan makanan ditemukan Garam dapur digunakan untuk mengawetkan makanan Garam dapat membunuh mikroba penyebab makanan busuk yang berada di permukaan makanan Yang ketiga membasmi lintah Garam dapur dapat membasmi hewan lunak seperti lintah Hal ini karena garam yang ditaburkan pada permukaan tubuh lintah Mampu menyerap air yang ada dalam tubuh Sehingga lintah akan kekurangan air dalam tubuhnya Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik Faktor yang mempengaruhinya ada tiga Yang pertama membran Setiap kompartemen cairan dipisahkan oleh membran semi permeable Yaitu ada membran sel dan membran kapilar Membran serel Yaitu memisahkan cis dan cit Dan terdiri atas lipid dan protein Sedangkan membran kapilar Yaitu memisahkan cif dan cit Yang kedua proses transport Difusi adalah perpindahan partikel dalam segala arah melalui larutan atau gas Partikel bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah Transport aktif adalah pemindahan zat terlarut Melewati membran sel yang melawan perbedaan konsentrasi Atau muatan listrik atau memerlukan energi Contoh Popa NAK Filtrasi Gerakan air dan zat terlarut dari area dengan tekanan hidrostatik tinggi ke 10 Area dengan tekanan hidrostatik rendah Osmosis Yaitu gerakan air melewati membran semi permeable dari area dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi Yang ketiga Konsentrasi cairan tubuh Yaitu perubahan pada konsentrasi cairan tubuh Mempengaruhi gerakan air di antara kompartemen cairan melalui osmosis Osmalitas menunjukkan konsentrasi osmotik larutan Besarnya dinyatakan dalam M.O.S.M. per kilogram Osmolitas plasma normalnya 287 M.O.S.M. per kilogram Atau iso-osmotik atau isotonik Baiklah Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai kompartemen cairan tubuh Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ika Jita Sofitri NIMM 20.01.020 Di sini saya akan melanjutkan materi Dari Devi Sofitri C. Hati dan organ lain yang melaksanakan fungsi metabolik primer Tidak semua zat yang diabsorsi dari traktus gastrointestinal dapat digunakan oleh sel Dalam bentuk asal sewaktu diabsorsi Hati mengubah susunan kimiawi Banyak zat ini menjadi bentuk yang lebih mudah digunakan Dan jaringan tubuh yang lainnya Sel lemak, mukosa, gastrointestinal, ginjal, dan kelanjar endokrin Membantu mengubah zat-zat yang telah diabsorsi tadi atau menyimpannya sampai zat tersebut dibutuhkan Yang D. Sistem muskuloskeletal Seandainya otak tidak ikut berperan Tubuh tidak dapat bergerak menuju tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk memperoleh makanan yang dibutuhkan Sistem muskuloskeletal juga memungkinkan pergerakan untuk melindungi diri dari lingkungan sekitar yang berbahaya Tanpa gerakan ini, seluruh tubuh beserta semua proses homoestatiknya akan segera hancur Fungsi cairan tubuh Yang pertama, mengatur suhu tubuh Apabila kekurangan air, suhu tubuh akan menjadi panas dan naik Yang kedua, membuang racun dan sisa makanan Tersedianya cairan tubuh yang cukup dapat membantu mengeluarkan racun dalam tubuh Air membersihkan racun dalam tubuh melalui keringat, air seni, dan pernapasan Yang ketiga, melancarkan peredaran darah Jika tubuh seseorang kurang cairan, darah akan mengental Hal ini disebabkan cairan dapat dalam darah tersedot untuk kebutuhan dalam tubuh Proses tersebut akan berpengaruh pada kinerja otak dan jantung Keempat, air sangat penting untuk mengatur struktur dan fungsi kulit Kecukupan air dalam tubuh berguna untuk menjaga kelembapan, kelembutan, dan elastisitas kulit Akibat pengaruh suhu udara dari luar tubuh Yang kelima, peran air dalam proses pencernaan untuk mengangkut nutrisi dan oksigen Melalui darah untuk segera dikirim ke 13 sel-sel tersebut Yang keenam, cairan tubuh melindungi dan melumasi gerakan pada sendi dan otot Otot tubuh akan mengempis apabila tubuh kekurangan cairan Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!